Hai 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 Selamat pagi Hei Hei Bapak kan artis Artis, ah juga artis kan Iya, Bapak gak ngikutin tren Tren maksudnya Hei Banyak artis Bulan-bulan ini Minggu-minggu ini? Menuju Lebaran Cerai Si Tuan sih dengan ngetun tren Tren baju apa-apa gitu Masa ini ikutin Tapi ini bukan tren Tapi kenyataan yang ada betul kata Raffi Jelang Lebaran ini beberapa artis Tiba-tiba dikabarkan proses perseraian Bahkan ada yang sudah resmi bercerai Nah, emang ada Siapa lagi? Kita lihat dulu ya Ini dia nih Aduh Jujur kalau melihat seperti ini tuh ya Langsung Gemeter gitu maksudnya Ini bisa terjadi dengan keluarga manapun Bener Bedanya Ini karena artis terekspos Betul Karena ada kan ada yang gak ekspos juga Kalau ada berita-berita gini Dalam hati kecil kita Kalau di agama Islam kan memang Memang agama Islam kan tidak suka perpisahan percayaan Betul Ya kan tapi dibenci oleh Allah Tapi apapun itu Buat teman-teman kita Yang sedang menghadapi masalah ini Ataupun yang memang harus terbaik seperti ini Kita Dari hati yang paling terdalam Mendoakan Supaya apapun Jalan yang terbaik bisa ditempuh Amin Betul Dan memang dengan alasan apapun Mudah-mudahan jika terjadi sebuah perpisahan Anak tidak menjadi korban Amin Anak tetap mempunyai hak Untuk mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya Nah kalau bintang tamu yang ini Kita panggilin Dia bukan mau Maaf Bukan mau bercerai Tapi Udah ngebet pengen kawin Iya Karena ya Udah 20 tahun Udah 20 tahun sendiri Udah siap padahal Udah siap jadi apalagi Udah siap pakai kita panggil aja deh Udah Desirat Nasari Yeay Teteh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Sorry Teteh Ada yang bilang Saya kebelet kawin Ada Engga Kebelet Emang kebelet Iya Nikah kali Oh beda Beda Sama aja Teteh Bunda Teteh Saya jadi makanya Bunda atau Teteh nih Jadi bingung nih Teteh kenapa tiba-tiba Bunda Sayang Aku makanya sayang deh Ya udah Gimana nih Gimana nih Kayak yang boleh aja mah gigi Ah semua juga bisa diatur itu mam Alah ngomong doang Ngomong doang Proses tenang aja Papa ngomong doang papa Sama diem ya Papa dicatat Kalau ini papa ini mama gue apa Bibi Oh iya Oh iya Lupa Kalau dia Kalau dia papa kamu mama Kamu bibir aku siapa Eh Kamu itu Sosok Sosok Yang memang Hahaha Kamu dia Dutapuk Aku wak Aku wak Aku wak aja Teteh ini beneran udah 20 sendiri tuh 20 tahun Iya dong Bisa sih ya 20 tahun Bismillah bisa 20 tahun Iya Suami Iya itu sendiri Ya walaupun kan kemarin di tengah jalan gak 20 tahun Murni kan ada Kekasih hati ada Kekasih hati ada Sempat come and go gitu 12 tahun lah sendiri ya Pasti kan banyak yang antri seorang Desira Nasaril gitu Insya Allah Amin 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 Ada yang antri Beberapa bulan yang lalu kan pernah hadir disini Ya Kata menyebutkan katanya ada tiga nama besar ya Sudah mengerucut jadi dua Mengerucut jadi dua Iya betul Terus katanya sudah ada lampu hijau dari anak Gimana perkembangan? Aduh Harus diceritain ya Ya ada sih Lebih Lebih keliatan siapa yang Selangkah terdepan Oh Biasanya janda yang terdepan Biasanya gitu Janda selangkah terdepan gitu Teteh Janda tidak pernah ketinggalan Selalu terdepan Tapi diantara dua besar itu ada yang Selangkah lebih Lebih menunjukkan keseriusannya yang lebih Itu yang masuk mimpi anak Iya Jadi tahun ini Tahun ini Teteh akan Enggak aku gak mau ngebatesin Nah Ngapa dia? Kelilipan Betiup 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 Enggalah Enggak Enggak Saya tuh tipe yang enggak Gak usah buru-burunya udah tua ya Yang penting Enggak ada tua-tuanya Di Dirasain kenyamanan itu yang penting Kan Teruji gak Kalau misalnya lagi ada problem Tapi kita tetep bisa solid Untuk menghadapi Kan itu penting untuk dilakukan Maksudnya komunikasinya Kalau itu aja udah gagal Misalnya Aduh ternyata drama gitu Eh mending gak usah Karena Teteh itu kan Wanita cantik Berprestasi Pintar Mandiri Susah mendapatkan laki-laki yang bisa lebih Kerja john场 Namitulah desi ratnasari besitia Irfan Haki Steve Anda mudah 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 Dih ada nih ya Karena sudah menjadak 20 tahun Katanya ada yang Teteh desi rasakan nih Coba kita liat Klarifikasi Artikel ini Teh Mana Curhat desi ratnasari akui Capek jadi janda Begini alesannya Capek yang tuh berbagi gitu kan. Tapi ini capeknya capek kenapa? Sebenernya. Lo cobain deh jari jana nih. Gak bisa. Gak bisa. Duda dia bisanya. Duda. Mungkin capeknya bukan capek ini ya. Fisik. Bukan capek fisik ya. Udah biasa kerja dari kecil. Ya kadang-kadang butuh lah orang yang mendengarkan. Itu dipeluk gitu kali itu ya. Bersadar. Capek karena ditanyain mulu mana pasangannya. Sebenernya lebih itu. Dan. Apa ya. Ada konotasi ataupun stigma bahwa janda itu pasti. Yang genit-genit gitu lah. Tapi sebenernya capek ngadepin orang berbahasa basi untuk. Eh asak beradim kayaknya sombong banget ya. Banyak yang deketin gitu. Kayaknya asak beradim. Gak gak. Tapi emang iya pasti lah teh. Maksudnya sok hoream gitu ya. Kalau ada orang yang hai kamu eh. Gitu-gitunya sok hoream. Maksudnya. Kayaknya emang kalau janda itu. Kalau janda itu emang jablah gitu. Pengen di apa-apain gitu. Ada pikiran gitunya. Jangan jual. Jangan jual. Jangan jual. Ya hampura ya hampura. Maksudnya ada perasaan itu yang aku tuh capek kadang-kadang. Ya Allah saya tuh capek loh udah ngejawabin supaya gak nyakitin orang dengan jawaban-jawaban saya gitu. Ada rasa capeknya itu. Bukan capeknya saya berjuang harus ngurusin anak sendiri. Ada ntdnya Alhamdulillah Allah mudahkan gitu ya. Denikmati kalau itu mah. Justru orang-orang yang eksternal yang merasa bahwa kayaknya dia butuh kasih sayang teh. Padang-padangan. Terus kayaknya hati-hati loh gitu. Atau gak mungkin ada orang-orang yang berpikir. Ih kalau deket-deket sama DC nanti laki kita diambil. Ada juga yang mungkin mikir kayak gitu. Sering mengalami itu teh. Alhamdulillah. Beneran? Iya. Dan risih banget dong? Iya. Tapi risiko cewek cantik tuh gitu ya tau teh. Masya Allah. Hahaha. Dia berasa. Dia berasa banget ya A. Berasa sama ya Cini ya. Padahal campur apa yang sama ya. Gak. Eks Mas Hirabi kenapa lu gini sih. Hahaha. Tapi sama yang seperti mati lampu kemarin udah lampunya udah mati. Ya karena itu lampu. Lampu memang lampu kebersamaan saudara itu. Kemarin sakit sempet jenguk gak? Enggak. Cuman aku sempet bilang bismillah ya berdoa. Berdoa dari jauh dan tidak diketahui lebih baik. Bukan. Bener. Tapi komunikasi? Enggak. Udah putus. Putus ya? Enggak. Kenapa? Gak mau kasih harapan? Ya lebih baik kan ya. Kalau saya mau tipe orang yang kayaknya sama dulu sama dirimu kan. Gak mau kasih kasih. Si kayaknya enggak deh kamu adekku. Tapi pernah nyatakan cintakan dulu kan. Ya kan namanya wajar aja. Kalo saya waktu itu lagi gak punya kekasih dia gak punya kasih mah wajar-wajar aja. Kalo kata Ustadz itu kalo ada orang yang suka sama kita kita harus beri kepastian. Gitu. Ya itu baik. Gak salah kan teh. Waktu itu mah ini ya cuman karena ya ini kan satu baru putus ini ngeliat gini aduh ini gimana gitu. Jadi wajar-wajar aja. Ya ya ya. Dan posisinya kondisinya lagi asa-asa gitu banget. Andai saat itu TDSI mau? Ya kita mah gak pernah tau. Nikah juga siap sih emang kenapa gak ada masalah. Gaya lu bila gaya lu. Ya bener laki-laki mah harus berangnya. Oke tapi memang kita tema saklek kalo enggak dari awal maaf gitu. Ya mending gak. Kecuali dua sosok yang mengintai itu. Ya karena mungkin hati saya juga tergerak barangkali ya. Terus jadi saya pengen liat ini bener gak ya gitu. Ada beberapa kriteria yang menurut saya sekufu gitu. Atau liat dia kayaknya sholat Alhamdulillah sholat. Ya ngaji Alhamdulillah ngaji. A'udzubillahimillus. Eh eh eh. Ambil ikhlo dulu ikhlo dua aja belum lulus. Ya Allah saya cuman mengucap A'udzubillah. Terus yang penting kan ketahuan ya ak. Kan kita misalnya lagi Ramadan gini kan ketahuan ya dia ibadahnya kayak apa sih. Terus pemahaman dia tentang Ramadan gimana sih dalam ukuran syariatnya gitu. Terus implementasi harus kesehatiannya. Apakah itu mah ketahuan ya kalo yang dibuat-buat dan memang apa adanya kan itu otomatis gitu. Ya Alhamdulillah sih yang selangkah lebih maju itu masuk kategori. Nah klarifikasi ini apakah benar atau tidak. Teteh liat ya kriterianya nih. Kriterianya teteh kita minta klarifikasi coba. Cari suami yang miliki aset lebih tinggi. Oh my god. Daya sirat tersebut menurutkan cari calon-calon hidup. Emang iya cari yang lebih kaya. Menurut ya? Harta itu penting dalam kehidupan supaya memudahkan kita untuk beribadah. Tapi itu bukan satu-satunya kriteria yang penting menurut saya. Yang penting itu ya akhlak ya. Sekufu gak dalam menjalankan ibadah itu yang penting. Tapi kalo pemasukannya itu asetnya. Kalau saya sih selalu bilang minimal sama. Kenapa? Karena penting laki-laki itu dalam Islam laki-laki itu imam. Dalam Islam laki-laki itu dalam rumah tangga pencari nafkah. Jadi kalo laki-laki di bawah, kalo lakinya siap secara mental mungkin gak problem kalo istrinya lebih tinggi penghasilannya. Tapi kalo ternyata dia secara mental tidak siap, nanti problem sama cinta. Ini minder. Ancaman, mulu minder, mulu gitu. Ini pengalaman masa lalu ya? Iya betul. Langsung aja ya? Iya langsung aja. Jadi saya belajar dari pengalaman itu saya gak mau kayak gitu. Karena laki-laki itu dulu aja gue tuh waktu dulu naksir sama Desi Ratasari. Misal ini misal ya? Iya tapi kan dulu saya gini, image Desi. Wah ini mapan. Ukur diri gitu ah. Ukur diri. Jadi dulu kan ini laki-laki bener-bener ada bisa mindernya juga teh. Makanya kalo laki-laki yang mindernya kayak gitu gak bakalan bisa dia menjadi. Padahal sebetulnya teh-teh gak pernah memandang seperti itu. Tapi realistis. Tetep hormat ya tetep hormat. Soalnya teh Desi itu lebih realistis aja. Realistis. Karena aja untuk seorang Desi Ratasari pengen dapet laki-laki yang seenggaknya. Mapan. Mapan itu semuanya itu bisa beginilah. Kalaupun misalnya lakinya disini nih. Jangan jauh teing gitu. Jauh teing nanti pasti si lakinya tuh ada mindernya. Mindernya tuh pasti ada. Yang ada ini ntar mindernya. Udah kamu cari yang lebih baik dari aku nanti begitu pasti. Nenek saya tuh ngajarin nih. Kalo dikasih rezeki sama suami katanya. Ya udah diterima aja yang penting kita kasih yang terbaik. Karena itu memangnya rezekinya untuk kita gitu. Iya. Dan posisi istri. Alhamdulillah dari balik lagi ntarah ngoceh-ngoceh soal harta gonung gini waktu cerai. Enggak. Alhamdulillah gak ngomongin harta mesti berapa apa yang dikasih. Itu udah dikasih. Alhamdulillah ya Allah mudahkan saya gitu. Sehebat-hebatnya perempuan di luar ketika di rumah tetap imamnya adalah laki-laki. Dan itu selalu diterapkan sama teteh. Yes. Cuma laki-lakinya siap gak? Ya. Kamu siap jadi imam gak sayang? Nah. Kemudian kita tanya lebih lanjut lagi dengan sang anak. Aduh. Naswa yoo. Naswa. Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat datang. Halo, silakan. Selamat datang. Apa sih? Eh. Jadi ngapa gue ditunggu? Lumayan infal tau. Oh udah misalnya. Udah masak air? Iya. Iya, iya. Lupa. Naswa kenalin ini desirat Nasari loh artis. ini siapa? anaknya? iya udah gede banget ya ampun aku tau kecilnya ya Allah Naswa udah gede aja ini yang jadi kunci Naswa nih kalau Bunda Desi tuh pengennya siapa yang menjadi pendampingnya tuh klik dulu sama Naswa oh eh kemarin katanya kamu beneran mimpi si bapak itu bapak-bapak ada bener masuk mimpi kamu masuk mimpi orang-orang lain kali ya? enggak bener kan pas kita video call disini kata kamu kamu mimpi jangan-jangan itu jodoh kamu tuh hei hutan hei masa ibu dan anaknya rebutan kamu bagaimana sih? itu di FTP dong katanya udah siap calon ataupun yang suka sama panggilnya Bunda ya? yang suka sama Bunda itu udah siap ketemu sama Naswa udah ketemu ya? menunjukkan keseriusan udah ketemu menunjukkan keseriusan bener udah ketemu ketemu kenal Alhamdulillah kenal pernah ketemu pernah lihat ketemu ketemu face to face bisa jadi bisa jadi bisa jadi bisa jadi ya ya ketemu langsung ketemu ketemu kamu manggilnya apa? Abi om, abi, papa iya om aja om dulu om aja dulu kamu setuju gak sih sama dia? naswad ini as long as Bunda happy ya aku oke aja as long as you love me yang penting sayang sama Bunda iya 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 tapi bunda ada beban gak sih maksudnya ya kan pasti karena ada naswa gitu maksudnya beban maksudnya nih kalau anak gue sampe bener bener karena ada nih maaf nih wanita jana yang begini kalau anak gue enggak kalau maksudnya ada yang begini nih kun haing kalau anak gua no meskipun secinta-cintanya aku sama dia, aku juga harus let go. Sampai segitunya ga bun? Waktu, beberapa waktu lalu sih seperti itu ya strik gitu ya. Cuman kalo sekarang kayaknya seiring perjalanan waktu anak saya sama besar, dia akan punya kehidupan sendiri. Ya sekarang nih, tadi aja saya jemput dia dari rumah ayahnya, dia udah nginep di rumah ayahnya 2 malem. Itu kan saya di rumah sendiri gitu. Jadi saya rada sedikit meminta Naso untuk bisa berkompromi gitu. Bahwa suatu saat kamu punya suami, punya kehidupan sendiri, dari bunda akan sendiri. So I need someone in my life to company nih gitu. Untuk menjadi teman hidup saya gitu. Saya minta dia untuk memahami hal itu. Ya yang ini sih belum dapet 100% izin sebenernya. Walaupun tidak ada kewajiban minta izin ke anak sih sebetulnya ya. Naso masih, ya tidak. Apa ya? Masih belum 100% lah. Sudah berapa persen? Satu sampai seratus? Di atas lima puluh dong. Pasnya berapa deh bu? Pasnya. Dagang, malu jualan. Ginawarsan. Berapa persen izin yang sudah dikantongi oleh Naso. Nah, nanti kita cari tau sesat lagi tetap di sini ya. Tetap di epi epi. Jatuh cinta lagi, lagi-lagi ku jatuh.